Intro Terlibat kasus pencabulan anak di bawah umur, dua orang pria di Morjambi diringkus polisi. Salah satu tersangka dari kasus yang berbeda mengaku melakukan perbuatan tersebut lantaran sang istri sudah tidak bisa melayani hasrat seksualnya. Kelakuan tak terpuji dua orang pria di Morjambi ini sangat tidak pantas untuk ditiru. Kedua tersangka diringkus polisi lantaran telah melakukan perbuatan mencabuli anak di bawah umur. Mereka masing-masing Sugianto alias Bahkakung dan Parianto Zai. Sudah berusia senja bukannya memperbanyak amal ibadah. Tersangka bernama Sugianto alias Bahkakung warga Sungai Dayo Kecamatan Bahar Utara ini malah melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap korban sebut saja bunga. Berusia 4 tahun. Menurut keterangan polisi, peristiwa pencabulan terjadi pada 13 Juli 2018 lalu. Korban berusia 4 tahun sedang asik bermain. Dipaksa tersangka masuk ke toilet di rumahnya lalu pelaku membuka celana dan menurut korban memegang kemaluannya. Tidak lama berselang, ibu Balita itu mencari anaknya dan seketika melihat korban keluar dari toilet bersama tersangka. Kejurigaan sang ibu berujung pada laporan kepada pihak berwajib. Kepada polisi tersangka mengaku melakukan perbuatan tersebut karena sang istri sudah tidak bisa lagi melayani hasrat seksualnya. Tersangka Sugianto mengaku sudah tiga kali melakukan hal serupa dengan waktu dan korban yang berbeda. Bersama pelaku dan kejadian, pada hari Jumat tanggal 13 Juli tersebut korban saat bermain di depan rumahnya dipanggil oleh pelaku. Kemudian pelaku mengajak si korban untuk masuk ke dalam besi. Kemudian di dalam besi tersebut, pelaku atas nama Sugianto ini membuka celananya dan menyuruh korban untuk memegang kemaluannya. Setelah itu, ibu korban memanggil dan korban keluar bersama pelaku dari besi. Sementara tersangka, Parianto warga kecamatan Pumpe ditangkap polisi lantaran telah mencabuli korban anak berusia 9 tahun. Untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka kini terpaksa mendekam di sel tahanan Mapol Resmoro Jambi. Keduanya dijerat pasal tentang perlindungan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jambi, Jeki Santoso, Triberata TV, Salam Triberata.